Intro Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Residhari di Trailer Reaction Dan yang akan gue tonton trailernya kali ini Aduh Adalah sebuah horror lokal dengan judul yang luar biasa Yaitu pelet tali pocong Aduh Ini film bakal tayang 6 April berarti pas bulan puasa ya itu ya Film rilisan bulan Ramadan dengan judul pelet tali pocong Kayak agak gak pas sih Tapi gue gak akan bilang itu keputusan nekat Atau keputusan bodoh dan segala macem Soalnya gue paham banget Kalau lo bukan dari pihak gede dapet tanggal tayang itu Wah perkara yang susah Bisa jadi lo dihadapin sama pilihan Terima tanggal tayang apa adanya atau gak tayang Ya ada pilihan ketiga Pilihan ketiga adalah nunggu pending Nunggu sampai ada slot lain yang kosong Tapi tetep sekali lagi Kalau lo bukan dari pihak gede Hampir mustahil lo akan dapet tanggal tayang yang strategis Jadi ya daripada kelamaan nunggu tuh Yang artinya makin lama duit masuk buat nutupin biaya produksi Gak ada pilihan lain terima tanggal tayang yang ada Tanggal tayang yang ditawarkan berapa Yang paling cepat berapa Udah terima aja Ya begitulah nasib Tapi judulnya ini loh Udah lama gue gak nemu judul horror gini tuh Rada ngingetin ke judul-judul yang banyak dipake Di akhir 2000-an Awal 2010-an Itu yang banyak didilis sama Baginda KKD dan Lord Nayato Ya belum se-extreme dan se-fulgar film-film mereka sih I mean ini bukan judul yang terkesan esek-esek gitu Tapi selangkah lagi Ini udah tipis banget nih Batasannya antara judul yang normal Sama judul-judul ala-ala KKD Nayato udah tipis nih Pelet, pali, pocong Wah tipis banget udah Ya gue harap sih itu bukan pertanda industri Kita bakal kembali ke masa itu ya Dan ini film tuh disuradarain sama Deddy Mercy Yang terakhir itu bikin Teluh Tahun 2022 Terus sebelumnya juga pernah bikin beberapa horror lain Kayak Palasik, Hantu Merah, Kasablangka Dan satu horror dengan judul yang sangat luar biasa Yaitu Hagesu alias Hantu Gendong Susu Btw kalo lu cek nih poster pelet tali pocong ya Lu perhatiin Lu cek bagian judulnya Ada lope-lope guys Berarti harusnya ada unsur komedi dong ya Di film ini ya kali gitu Filmnya serius, horror serius menyeramkan Tapi ada lope-lope di posternya Tapi gak tau lah Baik lah kalo gitu Coba kita cek dulu trailer untuk pelet tali pocong ini kayak apa Iya tuh ngambil tali pocong tuh Kadang seru pake digigit ya Ada aja yang mau gitu Goblok manusia-manusia dia Bang Anjir langsung nih tolak Aduh Bang Sabar Cinta ditolak Pocong bertindak Itu potongnya gak ada muka tadi kan Iya Pelet Bang Anjing Itu tadi dua momen Yang sangat bertolak belakang Tapi dempetan ya Yang satu konyol Tapi yang ini jujur Pocong terbang tuh lumayan creepy Itu shot yang lumayan creepy Tapi sebelumnya Aduh ya Allah Pake joget segala Anjir Demitnya mupeng Ya bener sih Gak kayak apa film-filmnya Nayato Wakade yang musum-musum gitu Cuman sekali lagi gue bilang Mirip kayak judulnya Ini tuh tinggal selangkah lagi Terjerumus ke situ Karena tadi ada elemen Wah kalau lu pelet Pelet tali pocong disini ya Demitnya itu juga punya hak Untuk ikut menikmati Apa yang lu dapet Which is disini dia nyari cinta Nyari cewek gitu Berarti demitnya berhak menikmati ceweknya Ya ampun Demit mupeng lagi Jangan sampe lah Jangan sampe balik ke era itu At least ini gak keliatan kayak Wah film yang cuman Mbah seksi-seksi itu Enggak At least gak seperti itu Semoga gak pernah balik lagi Ke era itu Ya Allah Kalau lu pernah ngalamin Hidup di era itu Sangat-sangat hopeless Tapi overall kalau ngomongin tone Di luar dugaan Agak serius ya Maksudnya gak kayak yang gue duga tadi Dari posternya ada lope-lope Gue pikir tuh bakalan ringan Bakalan ada bumbu komedi Tapi ternyata serius Dark Keluang terbesar gue soal trailer ini Sebagai alat marketing ya Sebagai alat marketing tuh adalah Gak banyak hal yang menarik Untuk dijual Dari kesan seluruhannya tuh Kurang nonjok gitu Bagus banget Enggak Gak ada yang keliatan kreatif Atau baru Tapi terlalu hancur Sampai seru Buat diketawain pun Enggak Ya udah Plain Flat gitu aja Soal pelet Soal pertarungan Antara agama Dengan kemusrikan Terus nanti Si pelaku pelet Bakal kena batunya That's it Dan selain pocong terbang Yang tadi lumayan creepy Itu gue akuin tuh Shot yang lumayan creepy Tapi selain itu Gak ada penampakan Atau elemen apapun Yang kerasa ngeri Atau shocking Atau bikin penasaran Itu belum ada Ya seperti biasa Saya gue sadar ya Bisa jadi di filmnya nanti Ada penggalian cerita yang lebih dalam Atau momen-momen penampakan Yang lebih serem Tapi trailer ini Sebagai alat jualan Sekali lagi ya Trailer sebagai alat Untuk menjual film Biar penonton tertarik Trailer ini tuh Gak ngasih gue alasan Kenapa gue wajib nonton Peletali Pocong Apalagi ini film yang tayang Di tengah banyak banget horror Gue harus punya sesuatu Yang stands out Dan dari trailernya Gak memperlihatkan itu Di luar judulnya Yang emang lebih Clickbait dalam tanda kutip ya Dibanding judul-judul lain Yang akan beredar belakangan ini Peletali Pocong Itu lumayan clickbait Tapi kalau lu ngeliat dari trailernya Gak ngasih sesuatu Yang bakal bikin film ini tuh Menonjol di tengah Banyaknya film lain Apalagi ini tayang di bulan puasa ya Ada beberapa yang percaya Kalau horror gak mungkin jalan Karena mikirnya Ya paling nyari religi Film religi dan lain-lain Tapi tetep Horror akan jalan Cuman mungkin orang Lebih selektif juga milihnya Nah itu loh Salam penonton tuh akan mikir dua kali Oke gue gak masalah Nonton horror di bulan puasa Seru-seruan sama temen-temen gue Mungkin buka bersama Dan lain-lain Tapi itu harus jadi horror yang spesial Nah sentuhan spesial itu Yang belum gue temuin nih trailer ini Terlalu flat Terlalu biasa Kayak ibadatnya tuh Di tengah sekelompok orang nih Trailer ini adalah Sesosok mas-mas biasa aja gitu Dengan pakaian yang biasa aja Terus dengan muka yang ganteng Enggak jelek juga Enggak yaudah Muka pasaran yang ada Di tengah-tengah Gerombolan manusia lain Tapi ya let's see lah Let's see pas filmnya tayang Tanggal 6 April besok Bakal gimana Nah kalau kalian gimana Setelah ngeliat trailer Untuk pelet tadi pocong Apa setuju sama gue Kalau trailernya tuh Kekurangan sesuatu Yang lebih ngeruk Yang lebih stands out Atau mungkin malah Enggak kok itu serem Itu adalah cerita yang menarik Pelet adalah cerita yang segar gitu Apapun itu silahkan Tuliskan opini kalian Di kolom komentar Dan seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Share di medsos lu Subscribe si naik clip Dan kalau misalkan Mau bantu kami Dengan kasih donasi Seikhlasnya Bisa klik tombol Super text di bawah Oke So gue Roshetari See you in the next video Sampai jumpa Sampai jumpa